Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman, bapak ibu Balik lagi di channel Kitoisnesia Nah hari ini kita mau hadiran Jadi mau acara maulid nabi Alhamdulillah Ustadz Solmet itu katanya mau datang kesini Kemarin kita undang Alhamdulillah beliau mau datang Acaranya di Musola Al-Muklisin Cibu Cang Nah nanti kita akan lihat gimana rameinnya acaranya Meriahnya gimana Terus apa isi kandungan ceramah yang bisa kita bawa nanti Ini judulnya lumayan mantap sih Jadi judulnya itu Rukun dalam keluarga Terus rukun dalam bermasyarakat gitu guys Nah ini acara ibu-ibu sih sebenarnya Tapi kita juga disuruh hadir Ya nemenin Ustadz Solmet lah ya Oke Terus rukun dalam melebi Jadi sedang kemungkinan Terus rukun dalam kemungkinan Ketukur Terus rukun dalam kemungkinan Dari kutubur Terus rukun dalam kemungkinan dan yang saya hormati para tokoh agama masyarakat ibu saya ibu haji jalan haji alhamdulillah dan yang selamat tokoh pemuda tokoh pemuda musolah alhamdulillah rafat alayla yashukun walutaybata jarafata iscon faatayt ilah habibini vahda ya kulubu wa riscon vahda ya kulubu wa riscon salli alhamdulillah yashukun walutaybata jarafata iscon wa salli 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 kakak hans hai 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 assalamualaikum kemana aja ini sehat akhirnya nyampe di gabung lain saya masuk lagi jadi pecang Iya map-nya berarti kesana arahnya masuk komplek-komplek apa ngomongannya poli itu iya 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 cipetang yang kita muliakan para ulama para kiai para Ustazah Ustaz yang ada di Cipecang Cilengsi Bogor ada Ustaz Ahmad Demiati Ketua Mui Desa Cipecang Ustaz Muhyiddin Ketua DKM Al-Muhlisin Ustazah Hajjah Komariyah pimpinan Majlis Ta'lim Al-Muhlisin dan Ustazah Ade Rumsyah dan seluruh para guru semoga Allah muliakan dunia akhirat Amin Pak Kades peserta jajaran RT RW Bapak Polsek atau yang mewakili Padan Ramil yang mewakili Satgas yang saya dan kita hormati bersama ibu-ibu bapak-bapak anak-anak muda kita semua yang berkumpul mudah-mudahan kumpul lagi nanti di surga Amin Ya Rabbah Maulid Nabi temannya hidup rukun rumah tangga dan rukun bermasyarakat Nabi itu perlu ngajarin cinta dan kasih sayang Ar-Rahimuna yarhamuhumurrahman irhamu manfil abd yarhamtun manfis sama orang-orang yang punya cinta dan kasih sayang akan disayang sama Allah yang maha penyayang sayang sayang nih siapa saja yang ada di bumi nih yang ada di bumi ya siapa aja ada nenek-nenek aki-aki anak muda orang tua anak kecil termasuk hewan tumbuhan jin sekalipun nanti yang di langit Allah dan malaikat pasti akan sayang sayang jangankan kasih sayang Allah ibu kalau punya suami penyayang ya ngeliat ada jilbab di toko bawaannya pengen beli buru-buru udah nyawet aja ngeliat ada sepatu di pasar itu laki penyayang inget sama anak buru-buru-buru saya punya bini nih pok ya sayang banget saya sama dia kalau udah jalan ke mall nih apa yang dia tunjuk silahkan tunjuk nggak apa-apa laki pun juga begitu nah sama kenapa saya sayang sama bini sebab selain cantik menurut saya ini bini pinter cari duit dimana saya nyimpen ketemu aja sama kayak enten lah kalau manusia aja sayang ampe begitu apalagi sayangnya Allah subhanahu makanya Nabi suruh supaya kita rukun rukun itu intinya adalah saling mencintai dan menyayang 2019 sebelum covid saya berangkat ibadah haji mungkin itu haji yang menurut saya istimewa karena 2020 masuk wabah covid orang gak bisa lagi masuk ke kota Mekah dan Madinah ampe gini hari ya saat itu saya berjumpa dengan almarhum wal magfurlah embah biai haji maimun zubair saya jumpa dipanggil ke hotel tempat menginap beliau di Mekah beliau ngasih nasehat nasehatnya pendek tapi maknanya dahsyat kata beliau ustad bisa saja kita masuk sorga bukan karena amal yang besar tapi karena amal yang kecil jangan-jangan kita masuk sorga karena pernah nolongin semut yang kejebak di gula pernah lihat semut kejebak di gula kalau ada semut di gula toples ibu diapain ini gua matiin gua tutusin gua aduk-aduk ampe medret padahal ku semut lagi minta tolong oh yang jilpap ijo tolong oh tolong cuma kita mah kagak denger kagak paham kalau Nabi Suleiman kan paham ya padahal kalau kita tolong bisa jadi sebab itu amal masukin kita ke dalam sor dulu Nabi pernah cerita ini hadisnya sohe dan sering saya yakin kita denger bagaimana ada seorang perempuan tiap hari bikin dosa besar kerjaannya cuma jualan jualan apa? weh surabi aduh tiap hari dia bikin dosa besar tapi dosanya diampunin sebab dapat rahmat Allah dan kelak masuk sorga kalau di Jakarta ini namanya J-A-B-L-A-Y dibaca? iya pinter baca ya ini jablai kelak dosanya diampunin sebab begitu pulang lihat ada anjing di sumur keausan dibuka selendang diambil sepatu diiket ditarik airnya diberikan minum kepada anjing aus ini Allah kasih rahmat dosa diampunin sorga jadi tempatnya Masya Allah jablai masuk sudah karena nolongin an ngasih minum anjing an cuman jangan sampai kedengeran jablai bahaya takutnya ntar dia kasih tau temen-temen woi kata shawmed kita ke sorga semua hore gimana caranya gampang kasih minum anjing aus pulang minus dia cari anjing dimana aja minum seember seember ini ini pesan dari nabi kalau orang baik sama hewan ada pahalanya apalagi baik rukun sama tetang baik rukun sama bin amasuah sama mukaan betul kan kalau ngandelin ibadah sholat apalagi sholat yang kita kerjakan kadang bikin kita sombong boro-boro diterima jangan-jangan sah juga kaya ini dimu sholat al-muflisin ya betul ada pengajian fikih nggak ada pada ngaji nggak segini banyaknya kalau ngaji gue nggak percaya padahal bicara sah sholat itu adanya dimana di fikih lah kalau nggak pernah ngaji fikih bagaimana kita tahu sholat kita sah apa enggak kalau sholatnya kagasah bagaimana mau diterima makanya pulang pengajian nanti kalau ada majelis buka pengajian tuh fikih pade dateng berbondong bondong biar tahu bagaimana tata cara mandi juno pade mandi juno bisa kagak sholat ibu jiput ji buyers ень sudi sifat bagian 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 yang terlihat harus kena air bahkan yang ada dalam cuerpo samo No white coba kalau cibur ada yang 60 lipetannya Au yang mana Gue pikirin Bayangin Masih junuk sholat Sholatnya sahabat kagak Boroboro diterima Sah juga enggak Buang air kecil Nih ibu-ibu hati-hati Kadang-kadang begitu pipis Aura-auran Mambrak Sergum Kemana-mana Pipisnya Ya Ini pake buat sholat Sahabat kagak Bus mau sholat Ayo Yang laki-laki Pipis Ada air di ember Kan kalo bersuci pake air Air apa dulu Main ciduk Usap Ciduk Usap Ciduk Usap Jadi apa airnya tuh Muta najis Masa bersuci pake air najis Dipake sholat Sahabat kagak Allahu Tata malekat Kebo Usu amat lu sembayang Kebo Kagak Ini saya ngomong begini Satu Jangan sampai kita jadi sombong Karena ibadah kita Dua Perlu banyak belajar lagi Mumpung ada kiai Ada ustaz Ada ustazah Penuhin tuh majlis tarlin Biar ibadah kita Tak Karena kita sadar Jangan-jangan Banyak ibadah Yang belum tentu diterima Apalagi Kagak Sah Maka perbanyak Berbuat baik Berbuat baik Berbuat baik Sebab Allah Memasukkan Manusia Hambanya Kedalam surga Bukan karena Semata-mata amal Tapi karena Rah Kalau bukan karena Kasih sayang Allah Nggak pantas kita di surga Ya Satu hari Di akhirat Seribu tahun Di dunia Itu ukurannya Berapa? Satu hari di akhirat Seribu tahun Ibu beramal di akhirat Atau di dunia? Ada amal ibu Apa umur ibu Seribu tahun ada? Berarti ibu Ibadah Nggak nyampe Satu hari ya? Masa ibadah Nggak nyampe Satu hari Pengen surga Selama-lamanya? Kan kagak pantas Rasanya Boleh Makanya Gue kasih tau Kholidina Fihah Abadah Kekal kita Di surga Buat selamanya Ngukur umur Seribu tahun Di Dunia Satu hari Di akhirat Umur kita Paling berapa Ini yang paling senior Di sini nih Ada umur 80? Udah gak ada? Paling 70 ya? Ya cuman berapa menit itu Berarti Kalau ikut ukuran dunia Ukuran akhirat Cuman berapa menit Kita ibadah di dunia Itu kalau ibadah Terus Belum ngomongin orangnya Belum ngomongin laki sendiri Belum gosipnya Belum 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 Bosa yang lain Ayo Kan gak pantas Kita rasanya ke surga Tapi kalau rahmat Allah yang turun Biar kata Seorang pelacur Kalau udah dapet rahmat Surga Tempat ya Jangan Kenapa jadi begitu sih Logikanya Lo emangnya Situ tahu Ini kan orang-orang Yang diceritakan Nabi Berarti orang-orang Yang udah dapet Jamin Emang itu dijamin Lah kata Saya aja Belum tentu Dijamin Kita gak tahu Akhir hayat Bagus di awal Bagus di tengah Akhirnya Su'ul khotimah Gak masuk surga Ada orang Yang tiap hari Bikin dosa Bikin kejahatan Tapi ternyata Waliyun min awliya illah Dalam kitab Usfuryah Ada kisah Tentang Nabi Allah Musa Disuruh ngurusin Jenazah Ternyata Jenazahnya Orang jahat Satu kampung Gak ada yang demen Namanya orang Eh Nabi Musa Disuruh ngurusin Jenazahnya Apa gak Herman Heran Heran Bingung Ini bagaimana sih Ya kalau Orang kampung Bilang Adanya ini Jenazah Orang kaget baik Tapi kenapa Saya suruh Murus jenazahnya Dah urusin dulu Kata Allah Rapi diurusin Baru dikasih tahu Ya emang bener Apa kata orang Ini jenazah Dalam pandangan mereka Memang tidak baik Tapi setiap malam Orang ini Selalu Mengadah Kepadaku Memohon Ampun Kepadaku Ya Allah Ampuni Dosa Dosaku Kalau engkau Ampuni Dosaku Maka Nabimu Akan Gembira Dan setan Musuhmu Akan Bersedih Tapi Kalau engkau Tidak Ampuni Dosaku Maka Nabimu Akan Bersedih Dan Musuhmu Setan Pasti Akan Gembira Dan Aku Yakin Engkau Pasti Akan Memilih Nabimu Yang Bergembira Dan Musuhmu Yang Bersedih Maka Ampunilah Segala Dosa Dosaku Emang Ibu Tahu Kalau ada Orang Jahat Dalam Pandangan Ibu Dalam Pandangan Bapak Tiap Malam Dia Begini Ke Allah Emang Kita Lihat Kita Yang Banyak Ibadah Sombong Iblis Ada Pendosa Ngapu Diri Banyak Dosa Diampuni Dosanya Bisa Masuk Sorga Betul Kagak Biar Semahal Apapun Tidak Ada Tempat Yang Paling Indah Buat Orang Tua Kecuali Di Rumah Sendiri Biar Kata Nusewain Rumah Yang Paling Gede Istana Lagi Tempat Yang Paling Nyaman Adalah Rumah Sendiri Betul Hati Hati Adik Adikku Sayang Sampai Saya Bilang Sama Orang Tua Saya Biarkan Saya Menemani Ambulan Mau datang Jangan Kirim Ambulan Saya Yang Antar Langsung Ke Rumah Sakit Kalaupun Saat Itu Saya Meregang Nyawa Mati Karena Covid Semoga Saya Husnul Khotimah Dalam Pengabdian Dan Bakti Kepada Orang Tua Saya Kemana Anakku Saat Aku Sakit Dia Tidak Tampak Mungkin Dia Lihat Lagi Ini Covid Bahaya Tapi Yang Dia Lihat Anak Saya Mana Kenapa Dia Tegores Tegores Tidak Bisa Ditebus Tuh Berapa Miliar Sekalipun Sudara Kalau Orang Tegores Hatinya Hati Hati Terima Panas Sudah 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 Terima kasih. Terima kasih.